Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mislah Hidayah Dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong Dalam rangka Syiar Madrasah Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang MTSN 5 Tabalong Yang menyerahkan dana bantuan Program Indonesia Pintar Tahap 2 Tahun 2021 Berikut liputannya Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong menyerahkan dana bantuan Program Indonesia Pintar Tahap 2 Tahun 2021 Kepada 29 orang siswa Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Siti Hairia MPD yang bertempat di halaman Madrasah pada hari Jumat 3 September 2021 Dalam sambutannya Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong Meminta kepada siswa penerima dana Program Indonesia Pintar Agar dana yang diterima dimanfaatkan sebaik-baiknya Khususnya untuk keperluan pendidikan Seperti pembendian buku Waju seragam Serta paket internet untuk pembelajaran daring Pada hari ini pagi ini Seperti informasi yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu Kaitan tentang pembagian dana PIP Jadi dana yang diberikan ini tujuannya adalah untuk pendidikan Jadi sekali lagi Ibu sampaikan Nanti setelah kita bagikan dana yang dari Program Indonesia Pintar ini Semuanya adalah untuk kepentingan pendidikan Jadi anak-anak silahkan Pergunakan untuk pembayaran buku Atau mungkin bisa digunakan untuk keperluan sekolah Pakaian dan lain sebagainya Penyerahan dana ini berdasarkan surat keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3241 Tahun 2021 Tentang Penatapan Siswa Madrasa Sanawiyah Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Tanggal 16 Juni 2021 Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong Melaporkan Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong Saya Misla Hidayah beserta tim redaksi Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.